selanjut part ketiga nah di part ketiga ini salahnya adalah kalian salah pilih temen kenapa aku bisa bilang begitu terkadang hal-hal yang mungkin biasanya kita perlukan untuk kebutuhan kita itu jadi keluar karena suka ada yang kompor-komporin contohnya, wah sekarang udah jadi bos nih belilah itu kan salon murah, salon murah akhirnya mau gak mau uang yang harusnya disave untuk yang lain jadi keambil untuk personal hal-hal yang tidak perlu wah udah jadi bos nih ayo nongkrong disini ayo traktir ini, 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 itu salah menurutku ya ngasih orang atau trapir orang itu ya sesekali boleh lah tapi ya sewajarnya, terkadang kan ada yang sampai ngompor-ngomporin ini, ini, ini karena sebenarnya kalau kalian jeli orang yang baik itu gak mungkin ngompor-ngomporin dalam hal mungkin soal keuangan dan lain-lain ya kalau untuk usaha sih oke aja tapi kalau untuk kebutuhan personal yang gak perlu itu seharusnya gak usah karena karena sejatinya setiap manusia itu punya sisi jiwa harus misalkan gini kalian punya temen misalkan nilai ekonominya di di angka misalkan 5 nih sedangkan kamu ekonominya nilainya 10 nih ini ngompor-ngomporin kamu oh beli ini, beli itu anu ini, anu ini supaya apa kalian gak bisa berinvestasi lagi uang kalian kesedot ke tempat lain akhirnya nilai keuangan kalian sama karena orang kadang melihat orang sukses itu gak seneng begitu faktanya jadi kalian harus jeli-jeli pintar-pintar memilih temen terus sebenarnya banyak sih yang mau aku share sama kalian seputar salon-salon yang aku alami cuman lebih ke manajemennya ini sih kalau untuk poin salah memilih temen itu juga faktor penting karena kadang itu misalkan nih kalian punya temen salon nih ya temen salon kalian ini misalkan punya alat yang ini akhirnya kalian kemudian beli loh murah tapi kok ini alat yang ngine-ngine-ngine-ngine padahal sebenarnya salon kalian gak perlu peralatan itu misalkan ya jangan diturutin karena kalian yang tahu keadaan salon kalian bukan temen kalian jadi harus pintar-pintar itu jangan gampang kemakan omongan orang karena ibaratnya itu ini lah kelihatannya itu sepele dan gak penting untuk dibahas tapi sebenarnya penting itu aja sih yang aku mau share sama kalian di part ketiga ini salah memilih temen jadi hati-hati yang pertama kan kalian harus lihat produk ya mungkin kalian salah memilih produk dan yang kedua ya itu tadi kebutuhan yang mendadak-dada itu dan kalian juga harus pintar-pintar menyiasatin mana barang yang bisa di daul ulang mana yang enggak supaya kebutuhan kalian ini tetap stabil keuntungan kalian ini tetap ada jadi masih ada nilai investasinya eh syukur-syukur siapa tahu suatu saat kalian bisa buka salon lagi atau kalian bisa berinvestasi yang lain karena namanya kita usaha kita ini bukan kita bukan artis yang kita mencari panggung gitu kita nyari duit kalian harus inget-inget kerja itu nyari duit jangan terlalu mengikuti maksudnya itu tren ikutinlah selera pasar bukan ikut tren itu kalau saya ya karena kalau kalian mengikuti tren yang terkadang itu enggak sesuai dengan mungkin dengan kalian atau enggak sesuai dengan lingkungan tempat kalian kerja itu akan berimba sama yang namanya pendapatan salon kalian jangan sampai seperti itu karena yang namanya usaha itu enggak bisa kita bikin main-main enggak bisa kita bikin coba-coba kalau kalian hanya sekedar nurutin coba-coba karena mungkin kalian masih ada yang namanya uang mati masih ada simpenan sampai kapan karena kalian enggak pernah tahu kebutuhan kalian ke depan itu kayak bagaimana jadi manajemen keuangan itu benar-benar penting karena yang aku lihat banyak juga salon-salon temen aku itu secara dari luar itu mungkin bagus-bagus ya tapi akhirnya dia enggak akan bisa bertahan lama beda dengan kadang kita masih bisa melihat salon yang kecil-kecil tapi dia masih terus stabil kita juga harus bisa lihat mungkin karena dia tidak terlalu mengikuti trend tapi dia mengikuti apa yang dimau pasar ini penting kalian kerja harus mengikuti selera pasar jangan mengikuti selera media sosial kalau kalian mengikuti seleranya media sosial ya berapa pendapatan kalian akhirnya berantakan siklus keuangan kalian akhirnya enggak kekontrol karena kalian melihatnya yang terlalu ke atas mungkin aja kalau orang ya kalau orang sudah uangnya lebih-lebih mau gaya apa aja itu oke saja sah-sah karena apa katakanlah terjadi rambut kering ataupun rambut rusak mereka bisa perawatin yang berjuta-juta dan ngeluarin uang berjuta-juta itu enggak ada arti udah kayak ngeluda aja berkatanya kayak gitu karena sakin banyaknya uang tapi kalau kalian salon kalian ada di satu daerah terus lingkupnya ini bukan yang seperti kalian lihat di media sosial ya otomatis kalian memberi saran kepada customer kalian itu perawatan yang setidaknya menjangkau buat customer dan buat salon kalian juga karena kalau enggak seperti itu ya kalian bonyok sendiri karena kibrat kalian adalah media sosial yang kalian hanya melihat bagus-bagusnya kalian enggak lihat maksudnya riwah-riwahnya di belakang sebenarnya apa yang terjadi di belakang hal contohnya misalkan kita warna ini warna pink yang keren banget di kamera keren banget tapi ketika di belakang mungkin rambut kita enggak kuat dan akhirnya kasar peta-patah orang tidak tahu jadi kita sebagai pemilik usaha salon harus pintar-pintar satu pintar-pintar diajak komunikasi sama customer pintar-pintar juga harus jujur jujurnya itu jujur ngasih tahu kalau misalkan warna ini nanti terjeleknya kalau rambutnya sampai seperti ini karena keadaan rambutnya sudah seperti ini supaya kedepannya salon kalian tetap dapat kepercayaan enggak hanya sekedar kalian nampakin yang bagus-bagus ngasih contoh yang bagus-bagus tapi setelah dilakukan tidak sesuai perawatan itu dengan customer kalian itu juga akan berpengaruh sama pendapatan kalian tentunya kedepannya yang harusnya orang setiap bulan datang ke tempat kalian untuk misalkan perawatan yang gerimbat atau apa itu jadinya enggak mau datang lagi karena cenderung sakit hati sakit hatinya itu aku perawatan disitu warna rambut nanti rambutku jadi begini sudah males datang hal-hal kayak gitu yang harus kita hindari yang lebih kita sarankan kan harusnya kalau warna ini resikonya ini nanti kalau warna ini enggak seperti ini itu harus kita jelasin jadi jangan terpaku dengan apa yang kalian lihat di media sosial itu semuanya menipu contohnya aja nih kalian lihat aku disini mungkin enggak ada pori-porinya ya sebenarnya kalau kalian lihat asli juga enggak putih-putih banget gitu karena jaman sekarang itu mau cantik mau bagus dibagus-bagusin warnanya dicerah-cerahin itu juga gampang begitu loh itu aja yang mau aku share sama kalian terima kasih buat kalian yang udah nonton jangan lupa di komen kalau mau komen komen yang santun kalau kalian mau review produk juga boleh kalian sebutin aja next aku juga mau review obat smoothing sama bleaching dari merek lain nanti aku akan share sama kalian terima kasih buat kalian yang udah nonton jangan lupa di subscribe bye